Halo, ketemu lagi dengan Robby dari Brontok Starter Saya pada hari ini ingin cerita-cerita saja Cerita-cerita tentang kura-kura yang sudah saya beli dan saya rawat Pertumbuhannya gimana, oke? Tonton terus videonya sampai selesai Check it out Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mungkin yang terlama sekarang Saya peliharanya, bukan yang tertua ya Itu mungkin ini Ini ya Biasa anak Nah ini ya Ini kura-kura Brazil Indukan Betina saya Dan ini Sudah dari dulu ya saya pelihara ya Foto kecilnya ini ya Oke ya Karena ini gede, saya kembalikan dulu ya Oke selanjutnya Gak tahu saya lupa ada fotonya atau enggak ya Ini Ini ya Okadia Sinensis Walaupun pas pertama kali beli Ekornya utuh dan sekarang udah Kutus ya Digigit sama teman-temannya Tapi ini Udah dua kali lipat dari ukuran saya beli ya Okadia Sinensis Ini usianya di tempat saya Sekitar 3-4 bulan mungkin ya Okadia Sinensis Nanti Saya lihat fotonya kalau ada di sini Oke ya Selanjutnya Ini Anfilis Anfilis ini ada dua ya Ada satu lagi di kolam Dan ini Sudah bertambah sekitar Dua sampai tiga senti juga ini Baru selama Dua bulanan Ya Dua bulanan Dua atau tiga bulan juga lah ini Ya Anfilis ya Selanjutnya Nah ini Ini juga termasuk cepat ya Ini Pikta-pikta ya Dulunya sih saya beli Dua ekor Pikta-pikta ya Dan dua ekor Pikta-pikta ya Tapi yang pikta beli Semuanya Gak selamat ya Nah sisa dua ekor Pikta-pikta Tapi Yang ini yang Pertumbuhannya Sangat cepat ya Yang satu baru Sebagian dari ini dia Masih kecil Dan bagi untuk Pikta-pikta Jenis pintit Ini Udah Cukup gede ya Katanya Ini ya Dan Ini foto dia Waktu kecil Oke Ya Selanjutnya Ini Nah ini ya Ini Yellow belly Katanya sih Pure Yellow belly Ini ya Nah Ini Juga termasuk Cepat ya Ini Di tempat saya Dari Bulan 10 Sekitar 6 bulan 6 bulan 5 sampai 6 bulan 5 sampai 6 bulan Segede ini Dari coin ya Ini Dari coin Semua 3 cm 3 sampai 4 cm Nah ini Ada dua Yang satunya Susah ditangkep Susah ditangkep Ya Ya itu Ada dua Ini Foto waktu masih kecil Oke Selanjutnya Yang paling drastis Perkembangannya itu ya Paling drastis ya Yaitu Ini Separa Ini Drastis banget Cepet banget ya Tuh Ini dari coin juga loh Dari coin juga Nah ini River cutter River cutter River cutter ini Saya beli Tiga ekor Dan masih hidup Semua ya Yang dua Hampir sama besar Tapi yang satu ini Drastis ya Ini Tidak barengan datengnya ya Tapi Satu seller ya River cutter ini Foto waktu kecilnya ini Oke Dan Yang terakhir ya Yang terakhir Saya ingin kenalkan Sebagian dari Aduh Peliharaan saya Itu Gak apa-apa ya Yaitu Kura-kura Brazil ya Yang waktu itu Saya pernah bikin Galeri fotonya ya Banyak banget Galeri di galeri foto ya Mungkin Lima puluhan lebih Ekor ya Tapi Sayang-sayang Gak tau Karena apa Itu Tumbang satu persatu ya Jadi Yang hidup Sisa tiga Ini Kecil Tapi Coraknya bagus Tuh Coraknya bagus banget Clastronnya juga Mantap Tapi Dia Kalah Pertumbuhan Apakah dia Memang kalah Pertumbuhan Atau mau jadi Jantan Ya kita gak tau ya Dan yang Dua lagi Ini Cukup gede ya Cukup gede Satunya Agak tipis Satunya Gembung Coraknya beda ya Sama yang tadi Kalau yang ini Coraknya begini Yang ini Coraknya begini Yang kedua ini Mirip ya Dari Karapas Juga mirip Mungkin satu Indukan ini Mungkin satu Indukan ya Dan Foto kecil Kura-kura Brazil Ini Yang sangat banyak Kalau mau lihat Lebih lengkap Di video saya Di galeri Kura-kura Brazil Atau Ini sedikit banyak Ini 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 Oke Ya Mungkin sekian dulu Video Tentang Review singkat Bukan review lah ya Menceritakan tentang Kura-kura saya Pertumbuhannya yang Gak terasa Cepat banget Dari coin Udah segede ini aja Pelihara dari coin Tapi udah segede ini Ini Cukup Lumayan Mantap ya Pertumbuhannya Sekian dulu Video saya Jika suka Jangan lupa Like Comment Share Dan subscribe Dan jangan lupa Nyalakan tombol Notifikasi Agar terus dapat update Dari channel Brontok Starter See you next video Ciao Bye bonus Of the Sub indo by broth3rmax